Kalau Bang Deddy sendiri melihat wacan ini, apakah rematch ini mungkin terjadi atau larut terjadi? Rematch atau berduet, mana yang paling mungkin? Saya kira dua-duanya sebetulnya cukup dilematis. Karena Ahok atau Bahasuki Cahaya Purnama itu memang satu sisi punya kans cukup besar dan juga punya loyalis yang cukup besar. Bahkan di Pilkada 2017, Ahok itu sebetulnya kan sejak awal diprediksi akan memenangi pertarungan melawan Anies Baswedan. Tapi memang terjadi perubahan sehingga kemudian Anies Baswedan bisa muncul sebagai pemenang di Pilkada waktu itu. Dan perlu dicatat bahwa kemenangan Anies Baswedan itu dalam exit pool yang dilakukan oleh beberapa lembaga itu tidak disebabkan karena faktor skandal penistaan agama yang disangkakan kepada Bahasuki Cahaya Purnama. Tetapi perubahan pemilih itu justru muncul pasca debat. Artinya Anies Baswedan memang dipilih karena faktor argumentasinya sekaligus gagasan-gagasan yang ditawarkan pada saat itu. Dengan data exit pool itu menunjukkan bahwa Ahok sebetulnya tidak ada masalah dengan penistaan agama. Hanya saja memang cukup mengganggu karena isu-isu Sara, isu-isu identitas ini akan ramai dalam proses kampanyenya. Ini yang mungkin menjadi beban bagi pengusung Bahasuki Cahaya Purnama di Jakarta. Kalau dari sisi pemilih, sebetulnya pemilih keduanya sudah tetap. Artinya Anies Baswedan memang tinggi, kemudian Ahok juga cukup tinggi. Tinggal bagaimana kemudian memasukkan pemilih-pemilih yang non-fanatis itu tadi. Nah, kalau kemudian itu diambil sebagai bagian dari pembeda nanti untuk suara keduanya, memang yang lebih potensial menang adalah Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies Baswedan besar kemungkinan juga akan diserang dengan isu-isu Sara, isu-isu identitas, dianggap misalnya intoleran misalnya. Tapi Anies Baswedan punya sederet bukti-bukti bahwa dia tidak intoleran selama memimpin Jakarta. Bahkan kita ketahui dalam beberapa kampanye Anies Baswedan, termasuk di Jakarta maupun di Pilpres kemarin, itu banyak disokong oleh tokoh-tokoh minoritas. Nah, itu menurut saya yang cukup menarik dari Anies Baswedan. Nah, Basuki Caya Purnama akan kesulitan dalam hal menghadapi serangan-serangan isu identitas itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.